Yo Gadgeteers, hari Minggu ini harinya jalan-jalan bareng keluarga. Nah sambil jalan-jalan hari ini, gue mau sekalian review kamera sebuah smartphone yang terbaru dari Xiaomi. Pastikan kalian tuh tunggu-tunggu juga di Xiaomi 14 Pro dengan Laika tentunya. Kita kan bawa jalan diri live, cek in-depth kameranya sebagus apa atau sejelek apa. Dan gak lupa, kompirlah tipis-tipis sama dua smartphone yang keluarnya baru-baru ini juga. Pixel 8 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Ready? Let's go! Yo guys, udah sampe nih di Taman Budaya Sentul. Nongkrong yuk, nongkrong. Let's go! Sambil kasih kamera. Sebelum masuk ke hasil, seperti biasa di K2G, spek adalah muka dibah. Sebelum kita melangkah, ah hai. By spek kamera, sebetulnya overall kamera Xiaomi 14 Pro adalah side grade ya kalau dibandingin Xiaomi 13 Pro. Ada yang turun, ada yang naik. Yang turun adalah ukuran fisik sensornya dari yang 1 inch menjadi dalam tanda kutip normal di seper 1,31 inch. Dan sekarang menggunakan sensor Omnivision OVX9000 dari dulunya Sony IMX989. Yang naik adalah penambahan fitur variable aperture, di mana kamera secara otomatis atau user secara manual memilih bukaan yang dipakai. Dari f1,42 sampai f4. Ini bahkan peningkatannya dari yang sekedar dual aperture di Xiaomi 13 Ultra. Pecinta fotografi pasti udah tau lah ya, ini gunanya apa. Buat yang belum paham, mungkin bisa join aja grup telegram K2G dan bisa nanya langsung sama gue. Lah, malah jadi buka kelas fotografi nih. Lensa-lensa lainnya cenderung mirip Xiaomi 13 Pro dengan tele 50MP sekitar 3x, non-periscope, ultrawide 50MP, serta selfie 32MP. Perlu di-note, default preset tele di UI camera adalah 3,2x, which itu adalah ekivalen 75mm. Tapi sebetulnya lensa tele akan ketrigger ketika di posisi magnifikasi 2,9x, yaitu ekivalen 67mm. Reminder dulu nih guys, sejak bekerja sama dengan Laika, ada dua mode warna utama yang bisa kita pilih, Laika Authentic dan Laika Vibrant. Untuk review ini gue akan pakai Laika Authentic, kecuali nanti dalam keadaan pencahayaan yang kurang. Kenapa? Nanti aja gue jelasin. Kita mulai dengan main camera dulu. Handphone belasan juta jelas akan bagus di kondisi pencahayaan yang bagus begini. Dynamic rinsinya luas. Walau seperti yang kalian lihat, kondisi langit tuh cerah dan terkadang main objek gak kena cahaya langsung. Warna on point, sesuai karakter Laika Authentic. Dimana gak serba gonjreng dan memberikan karakter dengan vinyet tipis di pojok-pojok frame. Lalu juga ada detail yang luar biasa, bahkan ketika di pixel pip sekalipun. Hampir selalu foto terlihat natural dan tidak over-processed atau over-sharpen. Semua kamera, kalau gak dibandingin pasti bagus-bagus aja, apalagi flagship, ya gak? Nah di K7 selalu ada komparasi dong, supaya jelas bener bagus atau gak sih. Masuklah Pixel 8 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Detail wise, ketiganya bersaing banget dengan mungkin sedikit lebih tajam di Pixel 8 Pro. Yang gue notice justru soal warnanya nih, kenapa iPhone biru banget ya? Kayak ada turquoise gitu warnanya. Soalnya ambience sekitar pengaruh ke skin tone anak gue. Gue coba geser tempat, ganti objek ke bini gue, lah sama aja. Nah warna iPhone baru normal ketika gue move ke dalam resto. Anyway, masuk ke kondisi yang challenging ya, yaitu backlight. Di kondisi yang backlightnya belum ekstrim, bagus hasil dari Xiaomi 14 Pro. Dynamic range-nya mantep, detail juga gak kena kompromi, bagus lah semuanya. Masuk pesaingnya, buat gue sih masih 11-12 aja ya. Xiaomi 14 Pro kelihatan sedikit dibush objek utamanya secara warna, exposure, dan kontras. Which jadinya ya bagus. Namun Pixel dan iPhone terlihat sedikit lebih sharp. Mungkin karena di foto ini Xiaomi memilih aperture yang lebih lebar di F1.42. Kalau kita bandingin di kondisi yang extreme backlight, di mana di depan objek itu adalah tembok dan di belakang langit yang terang, Xiaomi 14 Pro arahnya memang ngebush objek ya, dan kontrol highlight di langit. Sehingga daun-daun masih terlihat jelas, dan langit masih terlihat biru sedikit. Gak totally blown out putih gitu. Ngebush-nya pun masih dalam tahap wajar ya menurut gue. Sementara ketika di Pixel Pi, Pixel 8 Pro lah yang paling kotor image-nya. Xiaomi tuh clean banget, serta masih detail, tanpa over sharpening. Ngomongin lensa yang lain, kita bisa melihat warna antar lensa cukup seragam. Kalaupun ada perbedaan lebih ke metering exposure-nya aja, jelas dong ya. Kan isi frame antar lensa pasti berbeda juga. Lalu tele-nya sebetulnya masih usable banget, up to 10x hybrid zoom. Ya masih bisa dipakai lah hasilnya. Di antara ketiga smartphone ini, kamera ultrawide Xiaomi 14 Pro FOV-nya paling sempit, sementara Pixel lah yang paling lebar. Soal kualitas, selama nggak di Pixel Pi, aman-aman aja. Cuma kalau mau diteliti, hasil 12MP iPhone jelas kalah ya secara detail dari Xiaomi 14 Pro dan Pixel 8 Pro. Pixel 8 Pro mengadalkan boosting kontras untuk memberikan kesan yang lebih sharp, sementara Xiaomi memilih untuk lebih natural soal detail ini. Ketika objeknya manusia, lebih kelihatan lagi semua hal-hal tadi. Membandingkan lensa tele antara ketiga smartphone ini sulit ya sebenarnya karena magnifikasinya berbeda. 3,2x di Xiaomi 14 Pro dan 5x di Pixel 8 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Yang surprising adalah, ternyata pada 3,2x, which artinya optical zoom di Xiaomi dan digital zoom di Pixel dan iPhone, 3,2x tele di Xiaomi tidak menawarkan sesuatu yang lebih dibanding 3,2x di Pixel. Di Xiaomi kayak proses banget, lalu secara detail juga surprisingly bagusan di Pixel. Wah ini sih luar biasa ya software enhancement-nya Pixel. Wah kalau di iPhone sih udah jelek hasilnya. Sementara pada magnifikasi 5x, hybrid zoom Xiaomi 14 Pro juga tidak bisa ngejar optical zoom Pixel maupun iPhone. Tapi jangan lupa, tele di Xiaomi 14 Pro punya keunggulan yaitu focusing distance yang bisa pendek banget, yaitu 10 cm. Keuntungannya adalah kita bisa ngambil foto makro dengan lensa tele-nya, which hasilnya tuh top abis. Extreme close-up-nya dapet, bokehnya juga dapet. Soal selfie di Xiaomi 14 Pro cukup bagus sih, namun arahnya eye-pleasing. Beda sama dua handphone lainnya, padahal semua beauty effects udah mati. Terus kalau kita perhatiin lagi, kalau cahaya sedikit turun aja, banyak artifacts noise gitu. Ini hitungannya sebenarnya masih tereng loh, wong depan gue jendela. Memang foto selfie masih jadi kelemahan flagship Xiaomi sepertinya. FYI, Watermark Leica dan mode authentic atau vibrant tuh gak pernah ada loh di selfie. Mungkin ini nih sebabnya. Gue suka hasil portrait mode Xiaomi 14 Pro. Generally hasilnya lebih mateng, dari mode auto biasa walau authentic. Separasinya oke, walau sesekali masih ada lah ya, miskalkulasi. Xiaomi 14 Pro pake lensa tele-nya, sementara Pixel dan iPhone memakai kropan lensa utama. Tapi hasilnya sebenarnya gak jauh-jauh amat secara detail. Perbedaan ada di warna, yang berarti urusan selera aja. Personally, untuk sebuah portrait shot, gue suka Xiaomi yang eye-pleasing. Untuk separasi pun, ini bisa dibilang gak ada yang sempurna ya, karena ada rambut-rambut yang keluar, dan masih sulit diprediksi depth-nya secara software. Cuma Pixel yang paling berantakan pinggir-pinggirnya, geradakan. Xiaomi dan iPhone bersaing banget, bagus separasinya di luar rambut yang keluar-keluar tadi. Kalau portrait mode di selfie, masih sama ya, karakternya kayak selfie tadi, dengan separasi yang paling kurang oke di Pixel. Mulai gelap nih guys, disini real challenge-nya, bagi sebuah kamera smartphone flagship. Seperti handphone Xiaomi collab Laika sebelum-sebelumnya, kalau udah redup, gue prefer pake Laika Vibrant ya, karena lebih keluar aja warnanya, dan gak terlalu pucat. In general, di kondisi cahaya yang mulai berkurang, seperti di indoor lighting, Xiaomi 14 Pro bisa menghandlenya dengan baik. Tetep tajam, detail keluar, warna gak jadi aneh, di berbagai kondisi lighting. Processing-nya juga on point, tidak over-process maupun over-sharpen. Bagus pokoknya. Dan ini gak cuma di main camera aja, tele-nya pun masih cukup bagus. Kalau ultrawide sih ya, jangan di pixel-pip ya, bakal keliatan kurang oke secara detail. Ketika dibandingkan dengan dua HP lainnya pada kondisi indoor warm lighting, ketiganya sangat bersaing soal detail. Gak ada perbedaan signifikan lah. Perbedaan hadir di skin tone aja, dimana iPhone justru lebih merepresentasikan kondisi real. Namun, kalau udah nambah gelap, gue pick Xiaomi 14 Pro. Lebih clean, tanpa over-sharpening, gak kaya di iPhone 15 Pro Max, yang udah cenderung kotor image-nya. Lebih tajam pula dari Pixel 8 Pro, yang sebenernya dia menang di skin tone. Makin gelap lagi, makin keliatan Xiaomi 14 Pro dengan sensor OVX9000, yang dijuluki Light Hunter-nya. Semakin jelas di depan. Gue coba bandingin tele di pencahayaan remang pada masing-masing focal length lensa tele-nya. Ingat, semua optical nih ya, jadi, ya jelas, tidak akan sama framing-nya. Warna paling bener sekarang justru ada di Xiaomi. Pixel tuh udah aneh banget ya, sementara soal detail pada 100% crop masing-masing, bersaing aja. Dengan Pixel mungkin sedikit berasa lebih tajam ya, karena diboosting kontrasnya. Selfie pada kondisi gelap, Xiaomi 14 Pro tuh paling clean, paling tajam. Surprisingly nih ya, considering tadi di kondisi good lighting, malah paling gak oke. Walaupun ya beauty-nya masih berasa. iPhone tuh udah noisy banget, sementara Pixel 8 Pro memang lebih clean dari iPhone, walau detail-nya udah kurang. Masuk ke soal video. Untuk videonya, bisa sampai 8K 30fps. Dan hasilnya bukan gimmick ya, beneran punya detail yang cakep. Lumayan stabil juga, dengan image quality yang bagus. Waduh, hujan guys. Ini kamera depannya bisa 4K 60fps ya. 4K 60fps. Keren banget nih akhirnya. Xiaomi bisa 4K 60fps kamera depannya. Terus tadi kehujanan, sekarang udah meneduh sebentar. Cuman santai, kehujanan kan handphonenya udah IP68. Jadi, relay. Guanya yang kemasahan. Jadi, 4K 60fpsnya gimana tadi? Stabil ya? Keren ya? Gitu dong Xiaomi. Tapi jangan lupa ya guys, kalau lagi di luar, terus ngerekam video, kan biasanya banyak angin tuh ya. Jangan lupa nyalain smart noise reduction. Jadi, suara-suara angin tuh gak masuk ke mic-nya. Jadi, di reduce. Untuk 4K 60fpsnya sendiri, bagus juga. Stabil, dynamic range top, dan flagship grade image quality-nya. Ini ya, 4K 60fps, dia gak bisa ganti lensa. Kalau ke depan, hasil cropping-an dari lensa utama. Ini, kalau pakai 4K 30fps, kita bisa nih ganti-ganti lensa ke ultrawide. Terus, kita balikin ke main camera. Sekarang ke 3,2 kali optical zoom. Sebenernya transisinya lumayan smooth ya. Antar lensa yang bikin ngaget adalah perbedaan tuningan warna dari main camera ke tele, yang berasa banget bedanya. Dalam kondisi romang-romang pun, videonya masih bagus ya. Suka gue. Ada beberapa fitur video yang gue coba. Slow-mo up to Full HD 240fps, yang lumayan kalau sekedar buat posting sosmed, dan lock video recording. Mantep ya. Semakin banyak nih smartphone jaman sekarang yang bisa lock video recording. Dulu LG doang tuh. Jadi, dia bakal record dengan color profile yang flat. Supaya yang mau grading videonya di post-production, punya fleksibilitas untuk bermain dengan warna, dibanding kalau syuting biasa yang warnanya udah mateng. Gue sempet juga bandingin video kamera utama di 4K60 dengan Pixel 8 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Di satu video ini, gue suka ya hasil Xiaomi dan iPhone. Pixel tuh udah proses banget videonya. Saking prosesnya, skin tone gue berubah-rubah. Terus di baju gue berasa noisy parah tuh. Liat. Si Xiaomi ini lumayan ya balance di beberapa parameter analisa gue, terutama soal warna. Ketiganya punya stabilisasi yang bagus, ketiganya juga punya bitrate yang stabil. Alright, itu adalah kamera review Xiaomi 14 Pro. Overall, gue suka ya kameranya. Kerjasama Xiaomi dan Leica kelihatan semakin mateng di sini. Dia bahkan bisa bersaing dengan The Big Guns Camera Phone seperti Pixel 8 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Cuma cukup kah untuk membuat gue menjual Pixel 8 Pro dan iPhone 15 Pro Max? Untuk itu, gue mau share sedikit experience singkat handphonenya sendiri seperti apa. Pertama, gue suka desainnya. Selera sih ya, di mata tuh berasa simpel modul kamera yang berani dan striking mendominasi. Flat frame-nya bikin look-nya mahal juga. Di tangan berasa premium. Mantep! Truly flagship grade. Bezel depannya tuh zila cuy. Tipis banget. Kira-kira sebanding lah sama iPhone 15 Pro Max. Layarnya juga sama top of the line pokoknya. Cuma perlu di-note ya, seperti tadi gue bilang, peak brightness 3000 units itu hampir gak pernah gue rasain di Indonesia yang iklimnya panas. Satu yang gue notice ya, ini layarnya lumayan cepet ngeredupnya gara-gara kepanasan. Jadi jepret-jepret foto dikit, video ngeredup nih kayak gini. Awal-awal sih bener ya, memang lebih terang daripada Pixel 8 Pro yang 2400 nits. Cuma karena Jakarta itu panas banget, gak lama turun. Jadi di bawah Pixel 8 Pro, brightness-nya. Demi mitigasi panas. Performa. Snapdragon 8 Gen 3 pertama yang gue coba. Karena ini baru device pertama dan firmware China juga, gue gak bakal banyak komen ya. Awalnya gue gak bisa menyelesaikan 3DMark Wildlife Extreme Stress Test karena overheat terus. Tapi abis beberapa update, sekarang sepertinya device-nya akhirnya disuruh throttling sama Xiaomi. Ya gak apa-apalah. Di throttling juga masih lebih tinggi hasilnya dari iPhone 15 Pro Max di benchmark yang satu ini. Main Genshin Impact juga, device-nya akhirnya throttling setelah 25 menit permainan dan mulai nge-ram setelah menyentuh suhu 45 derajat. Gak anjlok sih performanya, tapi definitely gak bisa dibilang WarCop Gaming Certified. Pastinya. Dari pagi gue pake GPS-an, streaming Apple Music, pas OTW ke Santul, terus disini foto-foto, video segala macem, sempet ada benchmark juga. Gue ngerasa tapi ini termasuk boros ya, baterainya ketika dipake heavy use begini. Ini posisi sekarang belum sampe 4 jam screen on time, gak nyampe, masih 3 jam 42 menit, sementara baterainya tinggal 18%. Kemarin sempet gue pake light use, itu sebenernya bisa nyampe 6,5 jam SOT. Cuma ini baru sekali nih gue pake bener-bener geber banget. Lumayan boros. Untungnya support charging 120 Watt. Untungnya nge-charge cepet. Dari 20% sekitar 20 menitan lah. Full dalam kondisi real ya, bukan kondisi lab nih yang serba dingin. Terakhir, soal software HyperOS, yang merupakan pengganti MIUI ke depannya. Well, gue cukup suka ya. Sure, makin mirip UI handphone buah-buahan, tapi smoothness-nya patut diapresiasi. Seperti biasa, gue gak mau bahas panjang lebar tentang UI selama ROM-nya masih ROM China, karena pasti akan ada penyesuaian nanti di market global. So, tunggu aja. Nanti akan diduji bahas di device HyperOS yang launching resmi di Indonesia. Xiaomi 14 mungkin? Nah, haha. Alright, itu adalah kamera review dari Xiaomi 14 Pro. Gue sih, overall suka banget ya hasil kamera yang dihasilkan oleh Xiaomi 14 Pro. Secara keseluruhan tuh, antara foto dan video, bener-bener selera gue lah. Dan gak sekedar foto yang gue suka, tapi video juga udah banyak banget peningkatan. Terutama selfie kameranya ya, yang sekarang udah 4K 60fps. The rest of the phone is an all-rounder flagship phone. Gue gak ada komplain yang berarti tentang Xiaomi 14 Pro. Pasti ada satu hal ya yang kalian nanya, bakal keluar di Indonesia atau enggak? Hmm, gimana ya? Mungkin? Eeeh... Kalau gak mau digantungin dan pengen punya sekarang juga Xiaomi 14 Pro ini, kunjungin lapaknya Gondry Store. Dia masukin handphone kesini, bayar pajak. So, IMEI-nya anti-bagout. Siaan aja video dari gue kali ini, gue Alisa and this is K2G. Terima kasih telah menonton berikutnya. Ciao! Sub indo by broth3rmax